TNI Angkatan Udara kerahkan empat pesawat Super Tukano untuk mengawasi perairan Selat Lombok dalam operasi Kilat Badik 2017. Selama dua hari ke depan, pesawat-pesawat ini akan mengawasi pelanggaran di laut maupun udara Kepalauan Indonesia. Empat pesawat Super Tukano dari Skadron Udara 21 Abdul Rahman Saleh Malang dikerahkan untuk menyisir alur laut Selat Lombok sebagai bagian dari operasi Kilat Badik 2017. Merupakan jalur transportasi internasional yang rentan dengan pelanggaran laut maupun udara, Selat Lombok jadi sasaran operasi. Selama dua hari ke depan, dengan ketinggian terbang di bawah 6.000 kaki, pesawat-pesawat ini akan mencari kapal mencurigakan yang terindikasi terlibat aktivitas ilegal. Pesawat operasi tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan semuanya aman, semuanya terkendali, tidak ditemukan hal-hal yang kira-kira bisa merusak keamanan. Pangkalan udara ngurah Rai Bali dipilih sebagai base camp operasi kali ini. Diharapkan TNI Angkatan Udara bisa memberikan keamanan di wilayah udara Indonesia. Suria Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.